Sebuah video beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang asisten masinis yang seolah-olah memberhentikan lokomotif untuk belanja ke warung. Namun pihak KAI mengonfirmasi bahwa itu dilakukan pada saat jeda proses naik turun penumpang di stasiun Purung Kuda Sukabumi. Inilah rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang asisten masinis meninggalkan gerbong di tengah perlintasan untuk menuju ke warung. Warga sekitar dan juga pemilik warung menganggap hal itu wajar dan sudah beberapa hal ini terjadi. Menurut pemilik warung, Emma Selwan, asisten masinis tersebut hanya membeli makanan dan minuman saat berhenti di stasiun kereta api. Sementara itu, Kepala Stasiun Purung Kuda, Wartomo, mengungkapkan kondisi ini lantaran area stasiun Purung Kuda yang sempit untuk menaikan dan menurunkan penumpang sehingga lokomotif berada di perlintasan. Selain itu, turunnya asisten masinis di stasiun Purung Kuda karena ada waktu jeda selama 3 menit, sehingga asisten masinis tersebut turun untuk berpelanja minuman dan makanan di warung. Stasiun kita ini kan lokasinya sempit ya, sempit, kemudian perlintasan juga pendek. Kenapa harus lewat perlintasan atau lokomotif harus berhenti di perlintasan? Karena memang kita sudah ada batas. Batas berhenti lokomotif adalah setelah lewat perlintasan. Tujuannya apa? Lokomotif ada di perlintasan sehingga apa? Untuk rangkaian, rangkaian bisa sampai peron. Artinya penumpang naik turun nyaman karena ada di peron ya. Jadi lokomotif nggak perlu dimasukin di peron, tapi dia lewat peron nggak masalah. Karena sudah ada ketentuan yang dibuat oleh aturan. Pada hari Jumat 8 November, pihak Kereta Api Indonesia mengklarifikasi video tersebut. Menurut mereka, saat itu memang kereta sedang menunggu naik turun penumpang di stasiun Purung Kuda Sukabumi pada tanggal 31 Oktober 2019 lalu. Pihak Public Relations KAI juga menyebut bahwa penutupan perlintasan adalah hal normal setiap harinya di stasiun Purung Kuda.